kita angkat nah ini dia buntil singkong dengan penuh kasih sayang jengkol tumis-tumis pakai terasnya benar-benar pasangan yang sakinah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya bagaimana kabar sore hari ini semoga selalu sehat sore hari ini teteh punya daun sampel nah kemarin yang lihat siaran langsungnya teteh di kebun ngambil daun sampel terus ada request-nya dari sahabat blog pedesaan teteh daun sampelnya nanti dibikin buntil nah insyaallah ya hari ini mau bikin buntil daun singkong ini kalau bikin buntil kan yang dipakai itu yang daun singkong yang gede-gedenya kayak gini jadi yang kecilnya ini dipisahin ya nanti yang kecilnya ini direbus aja dijadiin lalaban bahan-bahan untuk bikin buntilnya semuanya sudah beresnya ini daun sampelnya sudah dipetikin juga sudah dipisah-pisahin ya dan untuk bumbu tambahannya ataupun bahan tambahannya ini ada kelapa yang sudah diparut tadi terus ini juga ada terik daging ya ini terik dagingnya sudah saya cuci bersih dan ini untuk bumbu-bumbunya nah dan untuk bumbunya ini tuh ada cabai keriting ya terus juga ada bawang putih ada bawang merah ada kemiri juga nanti nah dan untuk bumbu-bumbunya nanti nah ini mau saya haluskan sebelum menghaluskan bumbu saya mau siapkan dulu air panas ini buat ngerbus daun singkongnya ya lanjut kita haluskan dulu bumbunya nah ini bumbu untuk yang saya haluskan ini nanti saya tambahin kelapa parutnya ya jadi ini buat isian buntil singkongnya nanti buat ikat buntilnya nanti tuh pakai ini ya pakai gebong pakai gebong pisang udah cukup banyak hai 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 tambahkan juga ikan terinya cuaca sore hari ini tuh udah mulai cedem ya sepertinya mau hujan udah mulai poik-poik tambahkan penyelap rasa secukupnya dan secukupnya garam karena ini kan pakai ikan teri ya jadi garamnya itu secukupnya aja aduk-aduk sampai bener-bener tercampur merata dan ini air yang mau saya pakai rebus daun singkong udah menggulak-gulak ya alias menggolotrok lanjut kita tambahkan daun singkongnya tambahkan secukupnya garam ini direbusnya sampai layu aja ya ataupun sampai lembek Hai yang lupa ditutup kembali untuk rebusan daun singkongnya ini sudah cukup pateng ya karena nanti mau dibuntel-buntel setelah diangkat jangan lupa dicuci bersih ya biar cepat dingin nah ini daun sampenya sudah dibeng-beng-beng-beng-beng-kin seperti ini ya lanjut kita kasih isiannya bikin bundel daun singkong tuh emang rewe tapi bikin asiknya dicobaan lanjut kita ikat pakai gede bob Alhamdulillah bikin bundelannya sudah selesai lanjut kita bikin bumbu untuk kuahnya untuk bumbu kuahnya ini nah ini ada kemiri terus juga ada ketumbar bubuk ya ada cabai keriting ada bawang putih ada bawang merah juga terus juga ini ya terus ini juga ada kunyit yang lanjut kita haluskan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan daun salam dan juga serai ketelah bumbunya tercium wangi lanjut kita tambahkan air santan secukupnya tambahkan penyidap rasa secukupnya gula merah secukupnya dan ditambahkan lagi garam ya sedikit bumbunya sudah tes rasa lanjut kita tambahkan buntilnya taburi dengan cabai rawit utuh kita angkat buntil singkau nya sudah matang kita angkat nah untuk selanjutnya setelah saya membuat buntil ini saya mau membuat tumis-tumisannya kali ini mau membuat tumis terasi tapi rasanya itu gak enak kalau tumis terasinya itu gak pake jengkol nah iya jengkol mudanya terus ini juga ada sabela bawang bombay nah terus juga ada tomat ada tomat hijau, ada tomat merah, ada bawang putih dan juga ada bawang merah, terus ada cabai keriting nah ilmanya digarcepkan masak karena ini udah lumayan burit lanjut saya mau potong-potong dulu cabai rawitnya siapkan minyak panas lanjut kita tumis-tumis bumbu yang sudah diiris-iris lanjut kita tambahkan jengkol mudanya tambahkan terasi udang tambahkan kaldu jamur secukupnya secukupnya garam dan gula pasir secukupnya tumis terasi jengkol mudanya sudah mateng kita angkat alhamdulillah malam hari ini hujan ya nah ini dia buntil singkong ya dengan penuh kasih sayang ya membuat buntil singkong ini dikarenakan nge buntil-buntil nanti hara rese jadi nanti harus lukun dan ini juga ada tumis terasi jengkol mudanya kita tumpangkan disini tidak lupa ini asin asin itu ini tuh asin baneng ada yang bilang nih ada yang bilang ini tuh asin kokoro asin koro alhamdulillah menu untuk malam hari ini ya sudah selesai ini dibikinnya sore dimakannya malam hari jadi sepoe ayo buat teman-teman dimanapun berada mari kita makan dan sebelum makan amin maaf ini setelahnya begini ya setelah habis sholat nah ini juga ada ikan asin ya kita cobain langsung asin baneng ada nyamuk ada nyamuk woy tapi saya mah lebih penasaran sama ini soalnya ini belum pernah ada tumis terasi sama jengkol sebenarnya ini buntilnya dibuka dulu ikatannya nah tumisan seperti ini mah mantep bismillahirmanirrahim kita langsung cobainnya mantep mantep ini talinya gimana digigit bisa ini mah ini terlalu keras talinya ya jangan dimakan ini mah karena gedebuk kita cobain padahal ini gak kalau dibungkus di taliannya pakai ini mah juga bagus daunnya langsung masuk ke dalam bumu nanti meresap terimaket beresap sampai dalam-dalam ini terimakasih yang kasih sampai lihat matahal ini masya tempatnya 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 tempat kecil kita cobain lagi Nuh ini mah talinya menikah sampaikan maksudnya benar-benar kenceng ini ini tuh digigit langsung muncat ini tuh mistrasi sama jengkelnya udah udah pasangan yang pasin ya kita mati bentilnya juga pundil singkong ditambah goreng asin di dalamnya udah dipakaiin ikan asinnya terus jengkel tumis-tumis pakai terasnya benar-benar pasangan yang sakin apa-apa rupa cocok bisa nama tadi saya bikin yang nggak pakai yang mana ya kalau yang ini yang di tengah ya ini nggak pakai tali ini langsung ditalian pakai dosing kongnya Nah kalau ini langsung bisa dimakan tuh benar-benar cocok nggak banyak udah mau nasi lagi nambah lagi ya segini banyak cukup cukup udah aja kita makan lagi ini saya tambahin bumbunya ya walaupun prosesnya lama tapi terbayarkan dengan rasanya di sini di sini di sini di sini Makan yang banyak ya jangan banyak-banyak ini mau tidur nanti nanti sebelum tidur abis ini ada aktivitas lagi ya Nah ada aktivitas ibu rumah tangga hai 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 adik yuk mahal udah tadi dimakan kalau lihat yang suka mukbang-mukbang itu kerupuknya segede gabang disini belum ada enggak segera hit eh ini segera nyiru 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 ayakannya biasanya Aduh mulai ada ini kalau kemarin bumbunya tembongu saus diram sekarang bumbunya buku santan tapi kalau kalau ini dipakai sawi misalnya boleh enak ada lalon coel gitu jaman dulu itu dibikin ini ya tumis-tumis apa dimana ditumis ditumis dipahir hai 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 Alhamdulillah 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 makannya sudah selesai Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton Mohon maaf atas ira kekurangannya Sampai berjumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum